Kasup ditindak pidana tertentu di Tres Krimsus Polde Capri, AKBP Dhani Catra Nugraha mengatakan, pihaknya akan terus menghimbau kepada SPBU yang ada di Batang untuk tidak mentolerir aksi dan upaya penyelewengan BBM bersubsidi yang belakangan marak dilakukan di kota Batang. Penyelewengan tersebut diketahui memanfaatkan kartu full card yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batang. Menurutnya, pendistribusian BBM bersubsidi telah diatur oleh peraturan pemerintah terkait minyak dan gas bumi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dhani menegaskan, pihaknya akan memantau ke SPBU yang terindikasi tidak melarang pembelian BBM jenis solar, menggunakan fasilitas kartu full card yang sama secara berulang dalam jumlah besar. Pihaknya juga menyatakan akan menindak tegas apabila ada temuan SPBU yang ada di Batang, melancarkan aksi pelangsiran BBM bersubsidi tersebut. Dhani menjelaskan, ketetapan kuota dan pendistribusian BBM bersubsidi telah diatur oleh pihak Pertamina, yang bekerja sama dengan disperindak Batang agar tepat sasaran. Silahkan menggunakan SPBU dengan sebaik-baik, sesuai dengan ketentuan dan perundangan berlaku. Jadi memang ada ketentuan penggunaan kartu berisi ya patuhi. Tidak jangan sampai menggunakan kartu berisi itu untuk mencari keuntungan semata. Apalagi ada dia membantu orang menggunakan kartu berisi. Tetapi orang itu kembali lagi dengan menggunakan kartu berisnya lagi. Nah itu patut dicurigai dan agar tidak dilakukan oleh SPBU. Polda Kepri juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina Kepri untuk melakukan pemantauan secara berkala yang bersifat acak kepada SPBU di kota Batang. Dari Batam Kepulauan Riau, Pancanugraha, UTV menggabarkan.